Benarkah di Saudi Arabia banyak ulama-ulama yang dipenjara? Isilah ulama ini rancu dalam pandangan orang awam. Di kampung, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, tapi pintar mimpin ngedo'a. Pintar umpamanya ngajar ikrah. Itu sudah disebut ulama ya. Padahal dia umpamanya ilmunya kurang. Tajwid makhradnya banyak keliru, banyak salah. Apalagi nahusaraf dia tidak faham. Dia khutbah pakai bahasa Arab dengan dibaca. Dia tidak mengerti apa isinya, tapi dibaca, disampaikan. Itu saja di kampung sudah disebut kiai, disebut usta, disebut ulama. Nah ini dalam pandangan orang awam. Termasuk di Timur Tengah, termasuk di Saudi. Orang yang produktif menulis tentang Islam. Disebut ulama. Disebut minimalnya da'i. Karena memang dia menyuruh mengajak umat kepada akidahnya. Dan ketika dia melakukan penyimpangan yang fatal. Baik penyimpangan dalam masalah akidah, atau penyimpangannya merupakan tindakan subversif. Subversif itu salah satunya adalah menggoyangkan legalitas dari pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu menggoyangkannya itu menyerangnya atas nama agama. Saya yakin di negara manapun, orang seperti itu dikenakan undang-undang tindak pidana abah subversif. Dan itu bisa mengacaukan pemikiran orang dan bisa menimbulkan kondisi yang keraudi di tengah-tengah masyarakat. Hilang kepercayaan kepada penguasa karena hasutan. Orang seperti itu gimana kan? Tentu saja dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga di Indonesia berlaku. Nah, oleh karena itulah kemudian diberitakan oleh orang-orang yang tidak suka. Pemerintah Saudi menahan ulama besar. Tanpa melihat apa kasusnya, apakah besar, apakah tidak gitu kan. Tapi yang jelas menurut undang-undang yang berlaku di sana, itulah yang diberlakukan. Tapi diekspos oleh orang-orang yang tidak suka, para ulama ditangkepin di penjara tanpa disidang. Dan dilakukan secara, diperlakukan secara dolim. Itu yang diekspos. Itu fitnah tentu saja ya. Itu tidak didasarkan kepada fakta. Tapi hanya dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mendeskreditkan Islam. Bagaimana caranya ingin mendeskreditkan umat Islam? Pertama, mana negara yang mengwakili aspirasi umat Islam. Itu saja sudutkan. Mana negara yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di dunia mana? Ya tentu saja Saudi. Di sana ada Mekah, ada Madinah. Di sana berlaku hukum Islam. Satu-satunya negara yang memperlakukan aturan Islam. Seperti adanya rajam bagi para pezinah. Adanya cambuk bagi para pemabuk. Adanya potong tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Di sana diberlakukan. Di negeri lain tidak ada. Kalau mau menyedutkan Islam, maka tembaklah negara yang menerapkan aturan Islam. Dengan sebenarnya citra kaum muslimin akan tercoreng. Citra Islam akan tercoreng. Makanya banyak pihak ingin memojokkan negara Saudi. Karena kalau ini terpojokkan. Hilang kepercayaan umat Islam dunia terhadap Saudi. Maka sudah runtuhlah kekuatan kaum muslimin. Di sana lah kibat kaum muslimin. Di sana lah kota lahirnya Islam dan kaum muslimin. Di sana lah ada kaabah kiblatnya kaum muslimin. Kalau ini sudah hancur kepercayaan masyarakat atau kaum muslimin dunia terhadap itu. Maka Islam sudah runtuh. Makanya salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh musuh muslimin. Melalui mulut-mulut kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang kafir. Mereka berusaha menyudutkan negeri yang mewakili kaum muslimin di dunia ini. Itu yang harus kita waspadai. Termasuk salah satunya adalah berita-berita yang diselewengkan. Tentang ditangkapnya orang-orang yang dilebeli dengan ulema besar lalu ditangkap di penjara hanya karena gedoliman penguasa. Ini yang diekspos. Dan ini adalah fitnah semata-mata. Wallahu'alam.